Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalatu wassalamu ala Ashrafil andiyyayu wal mursalin Wa ala alihi wa sohbihi ajmain Sahabat YAMYAM 28 yang dimuliakan Allah Mungkin kita pernah mengalami sakit hati, iri, kecewa, Atau mungkin merasa tersinggung dengan orang lain Terkadang, ada kalanya kita sulit menahan amarah Dan pada akhirnya menimbulkan rasa dendam Dengan rasa dendam ini timbul keinginan untuk membalas dendam Dengan cara menyakiti orang tersebut Sulit dan amat berat bagi hati Jika ada yang berbuat salah pada kita, lantas tidak dibalas Pasti kita punya keinginan untuk membalasnya Bolehkah jika demikian Atau ada cara yang baik untuk balas dendam di dalam Islam Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini Dan jangan lupa subscribe, like, serta komen channel ini Agar mendapatkan informasi pembahasan materi terbaru dari kami Membalas dendam dengan cara buruk Merupakan perbuatan buruk yang sangat tidak diperbolehkan dalam Islam Namun dalam Islam, ada beberapa cara terbaik Untuk membalas dendam kepada orang yang telah menyakiti kita Berikut di antaranya 1. Menahan amarah Apabila ada yang dapat menahan amarah sampai dalam hati yang penuh dendam terpupuskan Maka berarti ia telah mampu meredam apa diinginkan hawa nafsu mereka Dan melembutkan hatinya sendiri Dari Aisyah radiyallahu anha Nabi salallahu alaihi wasalam pernah bersabda Sesungguhnya kelembutan jika ada dalam sesuatu Maka akan membuat sesuatu menjadi indah Namun jika kelembutan itu lepas Maka akan membuat sesuatu jadi jelek Hadis riwayat muslim nomor 2594 Dalam hadis lainnya juga disampaikan dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Nabi salallahu alaihi wasalam bersabda Yang namanya kuat bukanlah dengan pandai bergelut Yang disebut kuat adalah yang dapat menguasai dirinya ketika marah Hadis riwayat Bukhori nomor 6114 dan muslim nomor 6128 2. Memaafkan orang tersebut Memaafkan orang yang telah menyakiti kita Memanglah sungguh berat dan tidaklah mudah Namun jika kita dapat memaafkannya Maka akan mendapatkan ganjaran pahala yang luar biasa dari Allah Serta perasaan kita akan lapang Hal ini dikarenakan perasaan dendam itu juga dapat menyakiti diri sendiri juga Seperti stres, sakit batin, dan penyakit lainnya Kita bisa menghilangkan rasa dendam atau kesalahan orang lain dengan memaafkan Sehingga tak perlu kita tuntut di akhirat Dengan begitu, kita justru akan mendapatkan pahala ketika memaafkan orang yang zalim kepada kita Allah berfirman yang artinya Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik Maka pahalanya atas tanggungan Allah Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang salim Quran Surah Asi Shuro ayat 40 Memaafkan orang lain juga menjadi sebab Allah memberikan ampunan kepada kita Allah telah berfirman yang artinya Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah Bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya Orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapan dada Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang Quran Surah An-Nur ayat 22 Selain itu dengan memaafkan, maka Allah akan meninggikan derajatmu lebih mulia Sebagaimana disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah Bahwa Rasulullah SAW bersabda Sedekah tidaklah mengurangi harta Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf Melainkan akan semakin membuatnya mulia Dan juga tidaklah seseorang memiliki sifat tawaduk rendah hati Karena Allah melainkan Allah akan meninggikannya Hadis Riwayat Muslim nomor 2588 Jadi maafkanlah orang yang berbuat salah kepada kita Semoga Allah memaafkan kesalahan kita pula Tak perlu kita menuntut balasan kesalahan dia di akhirat Karena kita juga belum tentu selamat Kalau kita masih kurang puas dengan alasan ini Ingat saja bahwa Allah itu maha pengampun 3. Balaslah keburukan dengan kebaikan Jika seseorang melakukan keburukan terhadapmu Terlebih lagi jika mereka adalah masih keluarga, kerabat Ataupun sahabat karib kita yang melakukan perbuatan zalim Baik itu melalui lisan maupun perbuatan mereka Maka balaslah mereka dengan kebaikan Allah telah berfirman yang artinya Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan Seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan Melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan Melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar Quran Surah Fushilat Ayat 34-35 Jika mereka menjelek-jelekkanmu Di belakang maupun di hadapanmu Maka jangan engkau menjelek-jelekkan mereka kembali Tetapi balas mereka dengan perkataan yang lembut Jika mereka mengacuhkanmu Tidak mau berbicara denganmu Maka mulailah salam kepada mereka Sapalah mereka dengan baik Niscaya jika engkau telah melakukan itu semua Suatu saat nanti mereka akan berbalik menyukaimu Yang sebelumnya memusuhimu Berbalik menjadi teman setiamu Rasulullah salallahu alaihi wasalam Memberikan wasiat pada Jabir bin Sulayn Beliau salallahu alaihi wasalam bersabda Jika ada seseorang yang menghinamu Dan mempermalukanmu dengan sesuatu Yang ia ketahui ada padamu Maka janganlah engkau membalasnya Dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya Akibat buruk biarlah ia yang menanggungnya Hadis Riwayat Abu Daud nomor 4084 Dan Tirmidzi nomor 2722 4. Tetap menyambung silaturahmi Hal yang paling berat lagi Jika kita tetap menjalin silaturahmi Kepada orang yang zalim terhadap kita Terlebih lagi yang masih punya hubungan kekerabatan Jika mereka memutus silaturahmi denganmu Maka sambunglah kembali silaturahmi tersebut Pemutusan silaturahmi merupakan penderitaan dan azab di dunia Sekaligus sebagai dosa dan beratnya hisap perhitungan Di akhirat Hendaknya gangguan manusia Serta pemutusan hubungan mereka terhadapnya Tidak memutus perbuatan Atau kebiasaan baiknya terhadap mereka Hal ini juga disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Bahwa seorang laki-laki berkata Ya Rasulullah Sesungguhnya mempunyai beberapa orang kerabat Saya menyambung hubungan tali kekeluargaan dengan mereka Tetapi mereka malah memutuskannya dariku Saya berbuat baik kepada mereka Tetapi mereka berbuat buruk padaku Saya senantiasa bersikap ramah kepada mereka Tetapi mereka tidak tahu diri Kemudian beliau bersabda Seandainya benar apa yang kamu katakan Maka seakan-akan kamu menyuapkan abu panas kepada mereka Allah senantiasa memberi pertolongan kepadamu Karena perbuatan mereka Jika kamu tetap berbuat demikian Hadis Riwayat Muslim nomor 2558 Bahkan Allah akan memutus diri orang tersebut Jika kita memutus silaturahmi Sebagaimana disampaikan dalam hadis dari Abdul Rahman Ibn Awf berkata Bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda Allah berfirman Aku adalah Ar-Rahman Aku menciptakan rahim dan aku mengambilnya dari namaku Siapa yang menyambungnya Miscaya aku akan menjaga haknya Dan siapa yang memutusnya Miscaya aku akan memutus dirinya Hadis Riwayat Ahmad 1 halaman 194 Sesungguhnya hati manusia ada di antara genggaman Allah Dan dialah yang membolak-balikkan hati manusia sesuai kehendaknya Sangatlah mudah bagi Allah untuk mengubah benci menjadi cinta ataupun sebaliknya Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya Yang selalu berusaha istiqomah menerapkan Al-Quran Dan yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari Amin Ya Rabbal Alamin Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat Bagi sahabat TAMYM 28 yang dirahmati Allah Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini Walau alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh